enggak, kau jauh dulu, jawab judul live itu tuh Yesus alam asal besar iya kamu kemanyanya apa? Allah yang mengutus Yesus Allah itu tuh maha, Allah yang menciptakan dunia jadi ketika manusia jatuh dalam dosa Allah mengutus Yesus itu untuk menyelamat manusia dari dosa itulah kenapa banyak yang murtad dari kekristianan, karena beginilah itulah perilakunya nih malah minggu lagi sekarang kan udah kebayang gak raut wajah si joper sama kamu saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa kembali di Al Ayubi Channel salam satu Tuhan kalau yang kemarin wanita yang baru masuk Islam ya mu'allafah yang masuk ke rumnya Mikana kali ini pria katolik masuk ke rumnya Mikana dan protes terkait judul yang dibuat oleh Mikana kalau Mikana ini kan selalu membuat judul Yesus adalah Allah gitu ya padahal tidak ada ayatnya Yesus mengaku sebagai Allah itu tidak ada ayatnya nah menurut pria katolik ini judul itu salah menurut beliau berdua Yesus itu bukan Allah Yesus itu adalah anak Allah atau utusan Allah yang menciptakan dunia yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah menurut pria katolik ini seperti apa videonya langsung kita simak teman-teman mengenai judulnya Mbak Mika nih ya kenapa saudaraku ya kalau kalau kita lihat agak aku beda itu bedanya apa Yesus Allah Maha Besar ya betul sekali menurut kita Yesus itu bukan Allah tapi Yesus itu Tuhan karena Allah yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan umat manusia oke jadi kalau kamu menyimpulkan sesuatu pasti kamu bertanggung jawab dong dengan kesimpulanmu betul ya nah menurut kamu sesuai dengan pengertianmu tentang Allah apa standar dari Allah tentu saja dia maha kuasa dan bisa menyatakan diri serta dia ada dan nyata hidup berkuasa betul ya betul ya iya dong tidak maksudnya kan duduk itu yang jadi iya begini kamu mengatakan Tuhan itu bukan Allah kenapa kamu bilang bahwa Tuhan itu bukan Allah sementara karya-karya dan perbuatan Tuhan itu menunjukkan dia Allah yang sesungguhnya loh apa itu dia membekitkan orang mati begitu mudah yang mati membusuk itulah serus berjalan di atas air menciptakan roti dan ikan bagi 5 ribu orang laki-laki dan dia juga telah terbukti memberikan pengampunan di atas keus salib dia mati dan bangkit pada yang ketiga dan ketika dia turun kalau maut dia juga membebaskan manusia-manusia yang telah mati di zaman perjanjian lama sehingga mereka juga bangkit itu Tuhan siang membekitkan Nabi Musa bisa membelah lautan itu kuasanya dari Tuhan Yesus Nabi Elia bisa membekitkan anak janda di Sarfat itu kuasanya dari Tuhan Yesus Rasul Petrus dan Rasul Paulus bisa membekitkan orang mati itu kuasanya dari Tuhan Yesus nah itu buktinya Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa ngeri ya teman-teman ya ngeri asumsi daripada Mikana ini ya Yesus menghidupkan orang mati Yesus berjalan di atas air Yesus memberikan kuasa kepada Nabi Musa katanya jangankan memberikan kuasa kepada para Nabi ya kan bahkan menurut Yesus sendiri menurut pengakuan Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dari diriku sendiri itu kata Yesus di Yohanes 5 nomor 30 perkataan Yesus bukan perkataan Mikana ya kita lanjut teman-teman lalu kenapa kamu simpulkan sesuatu hal yang tidak kamu ketahui aduh gimana saya kamu ini bro mbak belajar gimana saya belajar Alkitab dan belajar sama Tuhan Yesus saya katulik saya katulik mbak mbak belajar gimana saya belajar Alkitab dan saya belajar kepada Tuhan Yesus mirip-mirip Murtadin mirip-mirip kesaksian Murtadin perkataan Mikana ini teman-teman Yesus itu adalah Allah Yesus itu Tuhan jadi Tuhan Yesus itu bukan Allah Yesus Allah begini mbak oke gini kalau kamu katolik tolong kamu katakan dengan sungguh-sungguh aku percaya aku percaya Yesus Kristus adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang awal dan akhir yang awal dan akhir tidak ada Allah selain dia tidak ada mbak salah aliran aduh Tuhan kamu itu belajar Alkitab gak salah aliran mbak aduh Tuhan Yesus Yesus anak Allah bukan Yesus itu Allah Yesus itu bukan Allah Yesus itu Tuhan belajar lagi mbak bingung dah bingung dah yang satu bilang Yesus itu Tuhan yang satu bilang Yesus itu Allah aduh belajar lagi belajar lagi menurut Mikana pria ini yang tak paham menurut pria ini Mikana yang tak paham katanya disuruh belajar lagi bening pening dah pening dah pusing Yesus itu anak Allah bukan Tuhan makanya inilah kenapa banyak orang Kristen itu justru merendahkan Tuhan Yesus bukan anak Allah karena dia gak ngerti tentang Alkitab itu takut dengan Allah Yesus itu mendahir dilahirkan sebagai manusia tapi diutus oleh Allah kamu katoli apa ini bro Oh frater mbak frater umat tau hiwakuin frater mana kamu ini mbak 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 aliran aliran mana saya Kristen Kristen sejati Kristen berarti beda aliran oh jadi kamu bukan aliran banyak saya ketulik Kristen ketulik tapi mbak pun judul itu yang bikin itu kita Yesus itu bukan alam mbak Yesus itu Tuhan anak Allah Tuhan tidak sama dengan Allah itulah inilah kenapa banyak orang murtad dari agama Kristen karena mereka ini gak paham siapa Tuhan Yesus bro dan sister inilah kenapa kita miris melihat orang Kristen yang ngaku ngaku Kristen sekarang ini oh Tuhan tolong ampuni aduh mau nangis aku masa Yesus setara dengan Allah oke Yesus itu tidak setara dengan Allah Yesus itu hanya sebagai anak Allah dia itu dinobalkan sebagai Tuhan oke anda prater itu apa sih prater itu pastor ya bukan apa itu pastor pastor di bawah pastor sudah berapa lama bapak jadi pastor buka kameranya dulu pastor mbak belum jadi pastor wah mekana gagal paham frater itu di bawah pastor sudah dijawab tadi oke udah baca alkitab kejadian sepewahi berulang-ulang jangan omong alkitab dulu mbak omong tentang Yesus ini saya tanya judul ini salam mbak Yesus itu bukan Allah maksudnya saya bukan omong tentang Yesus ini sebentar dulu sebentar dulu saya tanya anda sebagai prater prater katolik apakah anda sudah baca alkitab kejadian sepewahi sudah sudah baca ya saya 486 begini mbak bukan tunggu tunggu kita harus sesuai dalil aduh Tuhan ini inilah sakit kepala ku melihat orang Kristen aku prater lagi ya betul-betul ini perhatian buat gereja ini loh buat gereja perhatian perhatian serius ini loh itulah kenapa teman-teman banyak orang Kristen murtad ketika ada persangannya beda agama karena dia ini seperti ini merendahkan Tuhan Yesus hanya menganggap sebagai anak dia diutus oleh Allah bukan kita kamu merendahkan Tuhan Yesus kamu merendahkan Tuhan Yesus kita ngomong timbapun itu judul itu Yesus alam besar iya kamu 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 Allah itu maha Allah yang menciptakan dunia jadi kesen banget ya mengutus Yesus itu untuk menyelamat manusia dari dosa itulah kenapa banyak yang murtad dari kekristianan karena beginilah perilakunya ini kita mau konfirmasi ya makanya makanya biar saya kasih ayatnya sama kalian saya itu berbicara disini sesuai data dan dalil bukan asumsi Yesus Allah yang maha besar kata mikan aduh memang tapi pria yang dua ini menurut saya lebih masuk akal teman-teman lebih masuk akal ya kan Yesus bukan Allah Yesus bukan Allah Allah yang maha kuasa Allah yang menciptakan dunia ada ayatnya kejadian satu nomor satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi lalu kemudian terkait Yesus utusan inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Yohanes 17 nomor 3 jadi kalau berbicara kekristenan ya kan ini sampai saat ini masih cakar-cakaran teman-teman ya masih apa ya masih berdebat seputar konsep ketuhanan mereka yang unitarian Yesus adalah utusan yang Wanes Yesus itu adalah Bapak itu sendiri yang Tritunggal Yesus itu satu diantara yang tiga yaitu Bapak Yesus dan Roh Kudus belum lagi yang Triteos ya ada aliran Triteos siapa ya Jodi Triteos tiga Tuhan Bapak Tuhan Yesus Tuhan Roh Kudus Tuhan jadi memang enggak habis-habis teman-teman kalau berbicara seputar kekristenan makanya jangan heran jika empat tahun terakhir ini tiga tahun terakhir ini berlomba-lomba orang masuk Islam karena kalau dalam Islam itu jelas ya Tuhan itu siapa pencipta langit dan bumi itu siapa Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad itu siapa Nabi Muhammad itu siapa Rasul Muhammad adalah Nabi Allah Muhammad adalah Rasulullah yang diutus untuk seluruh manusia dari ujung barat sampai ujung timur dari ujung utara sampai ujung selatan jika ditanya siapa nama Tuhannya umat Islam maka serentak akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala jika ditanya siapa Nabinya umat Islam maka serentak akan menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima kasih saudara-saudariku mohon maaf jika ada silap kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati